Konferensi Pers Panitia Musyawarah Adat ke-5 Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau digelar di salah satu KVD Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Rabu 14 Desember 2022. Ketua Panitia Radius menjelaskan musdat ke-5 DAD Kabupaten Sekadau akan digelar Kamis 15 Desember 2022 di gedung kateketik Sekadau. Dirinya berharap pelaksanaan musdat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terutama dalam hal pemilihan ketua umum, diharapkan menghasilkan orang terbaik dengan program kerja yang baik pula untuk DAD Kabupaten Sekadau. Meskipun hingga kini calon-calon ketua belum diketahui karena pencalonan secara teknis dilakukan pada saat pleno yang ditentukan pimpinan sidang. Ketua-ketua Paguyupan, para peserta, dan peninjau sudah diundang untuk menghadiri musdat ke-5 DAD Kabupaten Sekadau. Begitu pula pengurus DAD Provinsi Kalimantan Barat akan hadir pada saat musdat nanti. Sebagai langkah pengamanan, Kapolres Sekadau melalui Kasub Bagdal Ops Ibtu Pansang memastikan kepolisian siap mengamankan jalannya musdat DAD Kabupaten Sekadau ke-5. Dari Kabupaten Sekadau, Mus Musin memberi tekan.